Kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, angkat bicara soal penahanan Putri Chandrawati dengan pemimpin redaksi Liputan Namesi TV Retopinasti secara eksklusif. Orang jenderal bintang 2 gitu ya, yang kita ingin tahu pelecehan seksual seperti apa yang dialami oleh klien anda. Satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan, ada satu peristiwa yang terjadi di tanggal 8 ketika Bu Putri baru setelah kembali dari Magelang di lantai 3 di rumah Sangguling itu menyampaikan situasi yang sangat tidak mengenakan dan yang membuat Pak Ferdi Sambo sangat emosional pada saat itu sehingga ada rentetan peristiwa setelah itu. Itu mungkin ketika kami ketemu dengan Pak Ferdi Sambo, beberapa kali ia bilang pada kami bahwa penyesalannya. Jadi saya betul-betul menyesal kenapa begitu emosional pada saat itu. Apa alasan penahanan Putri Chandrawati? Sebenarnya cuma dibagi dua ya. Satu alasan objektif, kedua alasan subjektif seperti itu. Tapi tampaknya yang saya lihat, seperti yang disampaikan oleh Pak Polri juga, penahanan itu dilakukan untuk mempermudah proses di pengadilan nanti karena berkas juga sudah lengkap, dari penyidikan sudah selesai, tinggal beberapa proses administrasi penyerahan barang bukti, berkas dan tersangka yang akan dilakukan pada penyerahan tahap 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.